jadi ditarik itu ya jadi sempat diginikan itu kan ditarik itu kan itu ya oke mohon perhatian teman-teman semuanya yang mengalami kasus seperti ini hati-hati dengan pijat kertek-kertek ya jadi hati-hati saya sampaikan hati-hati ini pasien saya yang seperti ini sudah mungkin yang ke 10 kalinya ini saya sampaikan pada teman-teman semua hati-hati dengan kertek jadi apa leher ini dekat dengan nyawa sekarang ini leher itu dekat dengan nyawa ya ini mas mas anggiri ini sudah gak bisa tengok, coba tengok nah ini, coba segini aja, kiri ya gini, karena apa? ini ya, tulang lehernya ini bermasalah ini contoh penanganan salah, ayo tidur ini sudah susah ini ini pun tidur harus seperti ini kita contoh ini, coba ini gak bisa ini, ya seperti ini gak bisa ini harus diganjir seperti ini masukkan ke youtube boleh supaya apa? supaya ini jangan ada kasus-kasus yang lain ya ini kita akan merilis otot kita cukup merilis ototnya aja saya berpesan cuma berhati-hati ya berhati-hati pengennya kita membantu tapi akhirnya seperti ini jadi diagnosanya tepat penangannya cepat sembuhnya cepat tapi kalau diagnosanya salah penangannya salah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan saya Arief Tiawan, MCO Masjah Keluarga kali ini MCO dapat pasien dari salah tiga dengan mas siapa? Anggir Tedi Anggir? Anggir Tedi Arief Tiawan Arief Tiawan ini mas Anggir ini mengalami ini kekakuan pada tubuh ini pokoknya dari kepala sampai ke kaki sakit semua oke coba kronologisnya ini disampaikan dulu waktu awal bermain poli itu pak jatuh ke Pasat Golda itu terus jatuhnya duduk terus kan aku buat istirahat aku buat jongkok lama itu kalau berdiri bumbunya sakit terus lama-kelamaan tetap lahir-lahir terus menjelar ke kaki lama-kelamaan menjelar ke bungkus sama lahir diapakan lagi terus dipijet dikretek tetap sama aja dikretek itu? iya dikretek itu dikretek itu tambah enak atau tambah sama aja tambah sakit atau tambah sakit tambah sakit tambah sakit mengalami kasus seperti ini hati-hati dengan pijet kretek-kretek ya jadi hati-hati saya sampaikan hati-hati ini pasien saya yang seperti ini sudah mungkin yang kesepuluh kalinya jadi saya sampaikan pada teman-teman semua hati-hati dengan kretek jadi apa leher ini dekat dengan nyawa sekarang ini leher itu dekat dengan nyawa ini mas mas Anggeri ini sudah gak bisa tengok coba tengok nah ini coba segini aja kiri ya gini karena apa? ini ya tulang lehernya ini bermasalah karena ditarik itu dulu gak apa-apa kan? jadi setelah ditarik itu sakit ya jadi saya menghimpu pada mungkin yang pelaku kretek-kretek hati-hati pengennya kita menolong akhirnya seperti ini jadi saya hati-hati dengan metode kretek-kretek banyak sekali pasien kita yang mengalami seperti ini akibat ya mohon maaf ya ditarik-ditarik itu bukan saya apa ya ya itu bukan ranah kita lah itu sudah ranah medis karena ini menyangkut dengan organ-organ atau ya katanya dengan anatomi yang vital ya dari tulang belakang itu ribuan saraf ya jadi saraf ini dipulang lagi ini masa akhirnya sudah merasakan tersiksa karena jatuh terus akhirnya ditarik-tarik itu jadi saya berpesan saya gak bisa ngomong apa-apa ini jadi saya meraih prihatin ya prihatin sekali jadi kita ini akan merilis ototnya ini yang dirasakan sudah berapa tahun ini 5 tahun itu seperti robot ya seperti robot informasi yang salah informasi yang salah ya itu di klinik besar atau tradisional di tradisional tradisional ya jadi ini kan coba-coba ditarik lehernya sekali lagi saya berpesan pada teman-teman semua hati-hati dengan metode keretak-keretak karena apa itu akan berakibat fatal contohnya inilah ini ya kita akan merilis otot kita cukup merilis ototnya aja saya berpesan cuma berhati-hati ya berhati-hati pengennya kita membantu tapi akhirnya seperti ini jadi diagnosinya tepat penangannya cepat sembuhnya cepat tapi kalau diagnosinya salah penangannya salah ini ini contoh penangannya salah ini tidur ini sudah susah ini ini pun tidur harus seperti ini kita contoh ini coba ini gak bisa ini ya seperti ini gak bisa ini harus diganjil seperti ini ya karena sudah kekakuan kita akan merilis ototnya ini kita bisa cuma merilis kita gak bisa menyembuhkan ini membuat kita nyaman saja ya ini sakit gak nih sakit ini swagit sekali teman-teman ini sakit kan ini ya ini sakit sekali karena ini ototnya kaku semua nanti kalau kotos sudah rilis gak akan sakit ini sakit sekali betul ya ini 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 kakinya sudah seperti kayu sakit ya tenang-tenang kalau gak kuat stop gitu ya kamu tahu dari siapa saya ini sudah berapa kali pijat jadi yang paling parah masih tarik itu ya bunyi ya langsung perpet gitu kan apa sakit aduh ya Allah masih sakit sudah berkurang berkurang kan nah ini sudah berkurang jadi kita jadi saya gak bisa bercanda biasanya saya bercanda ini saya cuma perhatikan kasihan jadi hati-hati hati-hati dengan ini ya kerotek-kerotek itu hati-hati sangat hati-hati sakit sudah beda gak sakit kan nah ini jadi ini sudah sudah gak sakit mas engger tadi engger engger karena apa ini ototnya kita sudah rilis kalau dulu pijatnya seperti ini gak akan seperti ini karena kita yang diambil ototnya tidak sendir-sendirnya sudah dimediskan belum sudah di tahun nanti di MRI ini gak apa-apa ini sudah gak apa-apa sudah gak sakit kan sudah rasanya beda ini sudah ini bagian depan sudah kita akan lakukan bagian pelawahnya ini 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 proses tuker bisa tuker bisa enggak coba tuker miring dulu miring dulu ya miring dulu baru aja miring ayo bangun bangun nah ini ini sudah ayo bisa enggak ini kan gak bisa ini harus ini kan kosong kamu harus pakai ini tengah dulu sudah nyaman ya inilah sampai seperti ini teman-teman semua karena apa sudah terjadi kifosis sudah terjadi namanya kifosis ini 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 ya Allah ya Allah ini kuat ini kuat ini kuat ini kuat pakai banget nah ini lihat ini aja ini sudah sakit sekali ya ya kan ini sampai sakit ini jadi pijat ini adalah membantu ya tidak memperparah pijat itu tidak menyembuhkan sekali lagi pijat ini atau masas ini adalah membantu jangan sampai apa masas bertambah parah harapannya kita ini membantu akan bisa pulih ternyata malah salah supaya tidak salah harus hati-hati penanganan cedera itu harus hati-hati apa itu dianalisis benar itu cedera itu apa jangan asal pijat nah ini supaya sekali mas ya sakit mas sakit oke ini jadi mas angle tadi saya masukkan ke youtube supaya apa supaya ini jangan ada kasus-kasus yang lain yang ini sakit tak sudah sudah jadi apa ya saya tidak bisa ngomong ini buntu saya otak saya butuh ini tidak bisa ngomong apa-apa adanya cuma kasihan dan kasihan sakit tak sudah tidak sakit sudah tidak sakit ya ini tugas kita membantu ini sudah mengendori sudah tidak sakit ini mas angle 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 ini tidak sakit ini sudah tidak apa-apa ini ya inilah kita ya 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 bingung saya gak bisa improvisasi ngomongnya karena saya karena saya bingung karena saya bingung dengan kondisi mas angle masih muda ini sudah kaki saja ini gak bisa bisa ya ini bisa cuma kunggungnya ini yang mas terjadi perubahan bentuk ini nah jadi mungkin itu yang saya sampaikan ini saya skip nanti untuk bunggungnya jadi hati-hati dengan masa sekali lagi bagi teman-teman bila mengalami kasus seperti ini ya tidak disarankan dengan kertek-kertek karena kertek-kertek ini akan berdampak yang luar biasa bila yang melakukan orang yang tidak paham tentang ilmu kertek-kertek silahkan anda melakukan kertek-kertek tapi harus perlu yang ada dasar jangan sampai asal-asalan tentunya kertek ini dilakukan orang-orang yang tentunya sudah profesional jangan sampai yang amatir untuk melakukan kertek-kertek ini akan berisiko sangat berisiko mungkin itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih